Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Project Film. Untuk video kali ini saya akan membahas film Indonesia yang ganti judul sebelum tayang. Berbagai alasan melatar belakangi film Indonesia ini sampai ubah judul sebelum tayang di bioskop. Sebagian besar karena kontroversi. Judul adalah hal terpenting dalam sebuah film. Dari judul, sebagian besar orang memutuskan untuk menonton filmnya atau tidak. Maka dari itu, pemilihan judul jadi krusial. Bahkan tak jarang mengalami perubahan meski sudah dipublikasikan. Ada beberapa film Indonesia yang akhirnya memutuskan untuk ganti judul atas alasan-alasan tertentu. Judul tersebut diganti sebelum tayang di bioskop. Bahkan ada juga yang diganti setelah tayang di luar negeri. Berikut ini adalah beberapa film Indonesia yang memutuskan ganti judul sebelum filmnya tayang di bioskop Indonesia. I'm not the reason to breathe this air. And now we made for ourselves. This won't be the last time. I'm not the reason to breathe this air. I'm not the reason to breathe this air. Nah, ini amanat dari ayahku. Aku harus lalu pakai kalung ini. I'm not the reason to breathe this air. 2. Samudera Hotel Jadi 308-2013 Terima kasih telah menonton! 3. Perawan Dayak Jadi Perawan Seberang 2013 Film horor ini dibintangi oleh Mendiang Julia Perez. Filmnya memang memiliki jalan cerita yang cukup vulgar. Maka dari itu, banyak komunitas dari suku Dayak yang berkeberatan dengan judul yang Perawan Dayak. Mau tidak mau, judul dari film itu pun harus diubah menjadi Perawan Seberang. Sayangnya, perubahan judul itu juga tak membuat filmnya dikenal publik. 4. Jakarta Bangkit Jadi Bangkit, 2016 Bangkit merupakan disaster movie pertama di Indonesia yang menarik disimak. Film ini punya visual sijia yang bagus dengan jalan cerita yang bisa dinikmati. Filmnya berkisah tentang anggota timsar yang mencoba untuk menyelamatkan kota Jakarta dari banjir. Film yang dibintangi oleh Vino G, Bastian ini awalnya berjudul Jakarta Bangkit. Namun, beberapa waktu sebelum tayang, judulnya diganti dengan dipersingkat menjadi Bangkit. Film yang dibintangi oleh pemain-pemain muda beken pada zamannya, film ini menuai protes lantaran judulnya yang dianggap vulgar. Beberapa tokoh agama mendatangi lembaga sensor film untuk meminta film ini tak ditayangkan. Titik tengah pun ditemukan. Film Buruan Ciumbue tetap tayang dengan beberapa adegan yang dipotong. Selain itu, judulnya pun diubah jadi satu kecupan. 6. Arwah Goyang Karawang jadi Arwah Goyang Juppe DP 2011 Masih ingat perseteruan antara Dewi Persik dan Julia Perez? Hal itu terjadi dalam sebuah adegan film. Film itu sudah disiapkan dengan judul Arwah Goyang Karawang. Jalan ceritanya tentang para penari dari Karawang. Namun, judul tersebut menuai kontroversi dari beberapa tokoh masyarakat Karawang. Alhasil, filmnya pun berganti judul jadi Arwah Goyang Juppe DP. Meski begitu, film ini tak berhasil menarik minat masyarakat. Yang diingat hanya perseteruan dua artis pemeran utamanya saja. 7. Emel jadi Cintaku Selamanya, 2008 Dari judulnya kita sudah bisa mengira jika film ini akan menyajikan banyak adegan-adegan panas yang terpampang di bioskop. Hal itu memang sudah disiapkan. Namun, banyak dari aliansi mahasiswa berdemo dan mengecam film tersebut. Sama seperti Buruan Ciumbue, film Emel memilih untuk mengubah judulnya menjadi Cintaku Selamanya. Memang jauh banget dengan judul aslinya, tapi setidaknya hal itu bisa mendamaikan suasana. Dari tujuh film Indonesia yang diganti judulnya, mana yang menurut kamu perubahan dan alasannya paling aneh? Share pendapat kalian di bawah dan ikuti terus channel ini untuk mengetahui menarik seputar film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.